Halo Gan dan Sis Ketemu lagi dengan saya Kali ini saya Rencananya mau nyari bahan Untuk sat channel saya lagi Yaitu Indonesian Railroad Crossing Yang isinya tentang Pintu atau palang Pintu perlintasan kereta api Rencananya saya ingin ke Bagelan Yaitu di JPL Bagelan Selanjutnya nanti ke JPL Ginyar Dan selanjutnya nanti ke JPL Benco Rejo Atau 627 Dan setelah itu nanti ke JPL Tegal Kuning Nah kalau nanti waktunya nyanda Saya juga akan ke wilayah perempuan Ya teman-teman Dan Gan dan Sis Oke ikuti saya terus ya Tadi sebenarnya sempat ngejar Kereta kekurupan di Tegal Kuning Tapi ternyata keretanya sudah lewat duluan Jadi saya terlambat Oke lanjut Nah saat ini saya sudah berada Di JPL 643 Bagelan Nah ini salah satu JPL yang belum sempat Saya rekam untuk bahan Di Indonesian Railroad Crossing Kita terus ya Terima kasih yang barusan melintas adalah kereta api ketel angkutan BBM dari Cilacap tujuan akhir Revulu ini nggak biasanya menggunakan CC201 biasanya kalau nggak biasanya sih CC206 jadi ini hari ini menggunakan CC201 jadi status kepemilikan JPL 643 ini adalah dipegang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworeca ya teman-teman kenapa palang pintu perlintasan yang sisi Kelatan ini tidak menutup infonya karena sedang dalam perbaikan dan belum dilanjutkan perbaikannya kita pindah ke JPL di stasiun Jenar Oke ikut lagi ya teman-teman kali ini saya sudah sampai di JPL stasiun Jenar JPL ini letaknya ada di sebelah barat stasiun Jenar jadi kalau kita lihat ke sisi tempat JPL itu lah ada tutupan ya nggak tidak jelas tapi di sana adalah stasiun Jenar nah kereta yang mau lewat nanti adalah kereta api Pramex Prambanan Express dari Yogyakarta tujuan akhir Kutoarjo Oke kita tunggu aja ya teman-teman nah ini untuk JPL stasiun Jenar ini untuk nomernya saya kurang paham mungkin ada diantara teman-teman yang paham bisa tulis di kolom komentar ya nomor JPL daripada stasiun Jenar ini eh maaf JPL stasiun Jenar ini dikelola oleh PT KAI kalau yang tadi di bagelan 643 itu dikelola oleh Dinas Perhubungan atau diskub nah untuk JPL stasiun Jenar ini dikelola oleh PT KAI nah ini yang perlu kita ketahui kebanyakan untuk JPL-JPL milik PT KAI jadi super bedaannya adalah pada segi perawatan hanya untuk JPL-JPL milik PT KAI cenderung lebih bagus sedangkan untuk JPL diskub itu cenderung kurang terawat ya menurut saya ya itu hanya opini saja ya Oke persiapan kereta api Pramex lewat Hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton